Selamat datang dunia pergibahan Hai Kibik, balik dengan Ratu Kibah Ini udah hari Selasa Hari Selasa adalah hari yang sangat menyenangkan untuk bergibah Ratu Kibah selalu bergibah Oke, jadi hari ini Ratu Kibah akan membahas terkait seorang artis fenomenal yang biasanya begini nih, ibaratnya begini Kayak cewe-cewe manja Aduh, aduh gimana ya aku tuh nggak bisa ngebuka botong Atau nggak, aduh cara buka salak gimana ya Atau nggak, aduh masak telur gimana caranya Aduh, masak indomie gimana ya Indomie dulu atau air dulu Ya, yang artisnya tuh Betul sekali Nia Ramadhani dan Ardi Bakru Jadi jujur sebenarnya Ratu Kibah tuh ketika Nia Ramadhani ditangkap polisi karena narkoba Aku tidak tahu sih Aku taunya dari 4 komen lain TikTok Karena dibilangin Ardi Bakri itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangat idaman sekali untuk menjadi seorang suami Karena ketika istrinya ditangkap, suami datang dan menyerahkan diri Jadi, ceritanya seperti ini kronologinya Jadi sekitar jam 9 Menurut si artikel Bukannya TikTok tadi ya Ini aku cari tahu Jadi saat narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Itu dapat informasi bahwa artis Yaitu Nia Ramadhani Menggunakan sabu-sabu Alis itu dari informasi tersebut Polisi itu menangkap ZN Yang merupakan supirnya RA Jadi ketika dilakukan penggeledahan Ditemukan satu klip narkotika Bini sabu-sabu Itu ditanyain dong Itu barang punya siapa? Nah, dibilangin itu barang milik Nia Ramadhani Lalu itu polisi datanglah ke rumahnya Nia Ramadhani Yang di Pondok Pinang Nah, setelah di penelusuran Akhirnya Nia Ramadhani mengaku bahwa Dia menggunakan itu Bersama dengan suaminya Yaitu Ardi Bakri Jadi Nia Ramadhani mengaku bahwa Dia makanya gak sendirian Maka sama suaminya juga Abis itu Karena si Ardi Bakri Juga pada saat penangkapan Tidak ada di rumah Akhirnya Nia Ramadhani sama supirnya Diboponglah ke Kantor polisi Setelah itu Nia Ramadhani menghubungi suaminya Dan suaminya datang ke kantor polisi Untuk menyerahkan diri Lumayan couple goals juga ya Istri ditangkap Suami juga ikutan Ibaratnya Kalau pasangan itu kan Akan menemani Dalam waktu suka dan duka Suka ketika di rumah Duka ketika di penjara Menemani Mungkin makanya Ketik kota viral ya Oke Gimana ya Komentar Rat Eh komentar Ratu Giba Komentar Gibi Terkait penangkapan Nia Ramadhani dan Saudara Ardi Bakri Apalagi nih Apa ya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu Bukan dari Sembarang-sembarang Artisnya Ada Sebuah Background Di belakangnya Ya Walaupun ketika Proses syuting ini Sudah dapat informasi Bahwa Nia Ramadhani Dan Ardi Bakri itu Akhirnya Nggak di penjara Tapi di rehab Yang Beritanya Nah Cuman Kita lihat dulu Komentar-komentar Para Gibi Terkait Ketika Ada informasi Bahwa Nia Ramadhani Ditar Aduh Melorak Makanya saya Lanjut Dari Gibi pertama Dito Bandito Kelihatan jelas Nanti hukum di Indonesia Kayak apa Kalau rehab Lolos Berarti hukumnya Tumpul Jelas Duitnya Nggak berseri Kalau tetap Ditindak Berarti Jos Sepertinya Dito ini Cenayang Karena Tadi Seperti saya bilang Bahwa Akhirnya Nia Ramadhani Dan Ardi Bakri Itu Di Rehabilitasi Bukan Di penjara Jadi Hukum Indonesia Seperti apa Berarti Oke lanjut Dari Indraps Halah Paling alasannya Punya anak Di bawah umur Jadi Nggak kita Tahan Emang Di Undang Undang Hukum Kalau Misalnya Kita Ada Anak Di bawah Umur Nggak Di penjara Tapi Kok di penjara Suka ada Yang datang Anaknya Gitu Karena Butuh Susul Ya Tuh Kamu Di bawah umur Tuga Aku Dibingung Gibi Ya Sudahlah Kita Kan bukan Ahli hukum Oke lanjut Dari Ayu Belas Pantes Nggak bisa Buka salak Orang ngefly Duluan Bentar 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 Sejak Kapan Buka salak Sama ngefly Itu Ada Kaitannya Eh Buka salak Sama ngefly Buka salak Sama sabu Ada Kaitannya Apakah Karena Melakukan Proses Pemakaian Narkoba Sabu Sabu Abis itu Aku Buka salak Nggak bisa Buka salak Nggak mungkin Orang Kalau kita Mabuk Masih bisa Kok buka botol Eh Perumpamaannya Nggak nyambung Lanjut Dari Ahmad Daming Cong Ahmad Dhani Cong Pasti Rehak Atau Dugaan Keliru Barang Bukti Bukan Punya Mereka Atau Karena Yang Bersangkutan Punya Enak Maka Kita Bebaskan Atau Karena Yang Bersangkutan Berlaku Baik Maka Kita Bebaskan Ada Ribuan Karena Untuk Sebuah Kebebasan Kelas Atas Apalagi Konglomerat Oh Yes Jadi Kalau Misalnya Konglomerat Katanya Dia Pasti Banyak Sekali Reason Untuk Mereka Divebaskan Nggak Divebaskan Ini Ini Di Rehabilitasi Say Lanjut Dari Agnes Popi Kasus Lapindo Aja Lewat Gitu Aja Apalagi Ini Cuma Narkoba Waka Kaka Receh Ya Ini Kalau Ngebahas Lapindo Saya Agak Ngeri Ngeri Nyoy Ya Itu Kasus Sang 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 Lama Tapi Nggak Tahu Terakhirnya Gimana Hahahaha Ya Nggak Apalah Lapindo Bisa Jadi Sebuah Monumen Sejarah Bahwa Dulu Pernah Terjadi Ada Kasus Yang Cukup Mehebohkan Seluruh Dunia Eh Seluruh Dunia Seluruh Indonesia Tapi Kalau Terkait Lapindo Dan Narkoba Saya Nggak Berani Komentar nanti saya bukannya masuk ke dalam rumah sakit, tapi malah jadi rumah sakit jiwa, karena stres, karena nanti bisa di kalau saya ngomong kan oke, jangan lupa like komen, share, serta subscribe, jadi kalau kalian suka dengan konten-konten ratu gibah apalagi ratu gibah, kalau ngegibahin komentar-komentar para gibi gitu kan, ya subscribe lah ke channel ini, karena kita butuh jam tayang yang sangat banyak, supaya kita dapat monetizing kita butuh iklan oke, sampai jumpa di konten berikutnya bye bye gibi